Shalom Jumatian Terkasih, semoga saudara semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Saudara mari kita dengar renungan yang didasarkan di dalam Ayub 6 ayat 11 dan Matius 11 ayat 28. Ayub 6 ayat 11, demikianlah perkataan kayu. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Dan Matius 11 ayat 28, Yesus berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, pernahkah kita menghadapi situasi yang benar-benar membuat kita lelah? Sudah sepanjang hari kita melakukan sesuatu, bahkan harus berjalan dengan jarak yang jauh, macet, panas, namun tidak ada hasil. Dalam situasi seperti itu, tidak mudah bagi kita untuk mengatakan sabar. Dibutuhkan usaha serta pengendalian diri yang lebih agar kita tetap dapat tenang mengatasi semua itu. Seperti halnya apa yang dihadapi oleh Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub menghadapi situasi yang tidak mudah. Ayub kehilangan segalanya. Bahkan orang-orang di sekitarnya bukan mendukung, malah menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Sekuat-kuatnya Ayub tetap tidak kuat ketika ia menghadapi segala peristiwa yang bertupi-tupi menimpa dirinya. Namun Ayub tidak terus berada dalam situasi mengasihani diri, marah dan kecewa. Ayub sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Bahkan ketika dalam keadaan tersulit pun Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Sehingga Ayub berkata dalam Ayub 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Sedara-sedara yang terkasih, semua yang terjadi sudah dalam rencana Tuhan. Tinggal bagaimana kita menyikapi semua itu. Mau tetap percaya, bersabar dan beriman atau kita memilih marah dan kecewa kepada Tuhan atau bahkan menyalahkan orang lain. Jumat yang terkasih, mari kita belajar dari Ayub. Dia juga manusia biasa seperti kita. Tapi Ayub memiliki iman dan percaya yang sungguh kepada Allah. Bahwa Allah mampu memberikannya kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi dinamika hidup. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi banyak hal. Semua seakan-akan datang siri berganti bahkan bersamaan membuat kita seakan lelah. Namun mari kita ingat bahwa banyak orang-orang percaya sebelum kita dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin lebih berat dari yang sekarang ini kita hadapi. Sabar dan bertahan bersama Tuhan. Mari kita terus berdoa tiada jemuh dan meminta Tuhan untuk menguatkan kita menjalani semua ini. Mari kita memelihara kepercayaan kita bahwa tidak ada satupun yang luput dari hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita menjadi hamba yang kuat bertahan sampai kesudahannya. Yesus menawarkan kepada kita untuk datang kepadanya. Ia berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, jika saudara ingin berbagi kesaksian tentang penguatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, saudara dapat menuliskannya dalam kolom komen berikut ini. Sekarang mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami memohon pengampunanmu ya Tuhan. Jika dalam sepanjang hari kami menjalani hidup ini, kami melakukan suatu kesalahan baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Kami memohon kekuatanmu agar kami dapat tetap tenang dan hidup secara bijaksana dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kami alami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, para penderita dimensia, dan keluarga yang mendampingi, serta orang-orang yang terdampak banjir. Kami juga berdoa untuk proses pembelajaran jarak jauh yang diikuti oleh para pelajar dan pengajar. Demikian pula kami berdoa untuk proses vaksinasi. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kelancaran, Engkau mendampingi kami semua agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksinasi sehingga apa yang menjadi tujuan ataupun harapan kami semua dapat terlaksana. Ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu yang Maha Kudus. Dalam kisus Yesus kami berdoa. Amin.